Halo jumpa lagi di channel kami bengkel teknisi kali ini kita akan memperbaiki sebuah inverter untuk charger handphone yang akan saya colokan di sini untuk pengetesan nah ini kita akan pasangkan dulu kepalanya ya karena ini akan kita masukkan ke dalam sebuah adapter yang adapternya ini matik rokok ini adalah alat yang biasa kita gunakan di dalam mobil jadi saya akan menyediakan ada dua tipe nantinya yang akan kita eh sediakan di dalam mobil itu ada dari charger langsung USB port dan kemudian ini adalah bagian yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan charger handphone untuk yang di rumah ya yang biasa kita pakai jadi kita bisa colokan di sini Oke kita coba dulu kita akan masukkan ke dalam eh ada terpematik rokok kita gunakan kabel tis supaya kita bisa mengaktifkan adapter ini ini memiliki tegangan output 12V yang nilainya sama dengan output pematik rokok yang ada di dalam mobil yaitu 12V juga karena memang adapter ini kita sediakan untuk melakukan repiring Oke kita akan mencoba coba kita masukkan ya ke dalam sini ini posisi casingnya kan udah saya buka nih coba ini kira-kira bisa nggak saya masukkin Oh rupanya ini nggak ada yang penahan ya pernya ini pernya pernya jatuh nggak bisa ini jadi kalau kita mau masukkan ke sini harus kita pasang dulu ya kayaknya ini nggak bisa nih Oke kayaknya kita mendingan kita pakai ini aja deh langsung nanti kalau udah jadi baru pakai adapter yang itu sekarang kita ambil adapter DC 12V langsung yang kabelnya nanti nah ini aja ya kita pakai kabelnya nah ini kita ukur dulu output dari adapter ini apakah tegangan sudah mencapai 12V maaf saya tidak bisa menampilkan avometernya jadi cuma hanya saya yang bisa melihat tegangan output 12V DC yang akan kita gunakan untuk melakukan pengetesan alat inverter ini nanti apabila koneksi dari alat inverter ini sudah terhubung maka kita akan bisa melihat lampu indikator yang ada di inverter ini akan menyala Oke kita siapkan dulu kabelnya ini yang berwarna putih hitam jadi warna hitam polos adalah negatif putih hitamnya ini adalah positifnya kita akan coba tempelkan ke bagian konektornya sesuai dengan polaritas oke menyala ya ini kita saya lakukan sekali lagi ini tuh indikatornya udah nyala berarti ini kerusakannya sebetulnya hanya pada bagian konektor kepala yang dimasukkan ke dalam pematik mungkin pernya ini kurang apa kurang mekan sehingga harus tidak masuk ke dalam sirkuit tetapi saya juga pernah melihat di bagian penyordelan alat ini juga ada yang kendor-kendor ya kabel-kabelnya terus beberapa sordelan kayaknya saya pandang perlu untuk melakukan penyordelan ulang pada titik-titik bagian tertentu yang dianggap rawan oke saya siapkan dulu sordelannya nah disini kita bisa melihat ada beberapa komponen yang kita anggap rawan nah ini ada kabel merah yang menghubungkan arus positif kabel putih nah nanti kita akan rapikan pada bagian kepalanya dan kabel tisnya ini juga akan kita copot ya nanti oke ya kita akan melakukan penyordelan pada titik ini nih saya anggap ini kelihatannya timahnya tipis sekali jadi ini adalah produk-produk yang dibuat secara massal ya nampaknya secara kualitas dari sisi sordelannya ini kurang apa ya kurang memadai ya jadi ketika dia kena tekanan atau guncangan-guncangan maka pada titik sordelan ini timahnya itu gampang copot karena terlalu tipis ya ya mungkin ini memang kalau produk-produk Cina ya kadang-kadang kita bisa memperoleh barang dengan harga murah tetapi kita pakai lumayan awet gitu kan nah sekarang ini kebetulan ya kita pun nggak bisa menyalahkan ya karena memang kita juga belinya dulu ini mungkin harganya murah sehingga secara kualitas ini di downgrade kali jadi terkadang ada hal-hal yang yang menjadi penyebab kerusakannya itu mudah sekali oke kita sordel lagi bagian kabelnya ini bagian lampu yang kadang-kadang juga dia ikut mati nyala mati ketika di mobil itu ada guncangan atau ketika sedang kita pindah-pindahkan oke ini kabel merahnya kita tambah-tambahkan tambahkan timah saya rasa cukup kali ya ini bagian-bagian yang rawan udah kita amankan dan sekarang kayaknya kita harus meluruskan dulu lampu indikator yang bakal menonjol masuk ke dalam casing yang kedua ini titik bautnya kita paskan dulu supaya nanti kita pasang bautnya biar kencang nah ini tadi dimana bautnya nih oke pakai obengnya ini kayaknya agak kecil ya oke kayaknya cukup kencang ini udah komponennya kita anggap udah kuat sordelannya oke kita bisa coba sekarang kita pasangkan bola-bolanya ini ini bola-bola dari gotri yang ada di ujung konektor ini kayaknya kayaknya gampang-gampang susah nih saya juga baru pertama kali nih ya jenis kayak gini nih biasanya kan dia cuma letter U pakai besi letter U yang menekan ke body untuk mengkoneksikan arus negatif dari alat matik loko nah ini bagaimana caranya ini saya juga nyoba-nyoba aja bagaimana caranya mungkin harus ada alat bantu untuk bagaimana caranya ini kita bisa pasangkan waduh jatuh nah ini kita pasang sepakai sebelah kiri oke kayaknya kayak begini bisa nih bismillahirrahmanirrahim oke ya guys jadi begini caranya sementara ini kan ada kabel tisnya sahabat nih kalau nggak dipasang kabel tisnya ini pernya mental terus kayak bakal sulit banget nih kalau kita apa namanya kita nggak pakai alat bantu oke kayaknya pas banget udah ngepas casingnya tinggal kita tambah satu baut lagi nah baut casing ini yang ada di tengah dekat leher bagian leher ya oke kita kencangkan bautnya kemudian ini ada ring ring untuk menyatukan bagian bagian kepala setelah ring itu nanti kita masukkan nanti baru konektor positif ya ada isolatornya juga jadi ini yang akan mengikat antara casing atas dengan casing bawah kemudian ini konektornya dengan menggunakan pair ini terdapat gerat yang bakal kita kita putar ke kanan dia nantinya akan mengencangkan dan eh mengikat pair agar tidak copot ya oke saya rasa cukup ini tinggal kita melakukan pengetesan kita siapkan kita siapkan dulu ini adaptornya jadi ini adaptor yang adaptor yang tadi kita siapkan tapi tadi kita nggak bisa pakai karena casingnya nggak bisa nah ini ada adaptor 12 volt yang tegangan outputnya sama dengan pematik api yang ada di dalam mobil oke coba kita masukkan kayaknya agak susah nah oke berhasil ya ini udah menyala lampu indikatornya terus kemudian nanti kita akan melakukan pengukuran output dari alat inverter ini kita akan menggunakan multitester eh kalau di dalam tegangan DC ya keterangan di plat data di alat ini adalah 24 volt tapi 24 voltnya mungkin AC ya tapi kalau saya kita ukur ya di sini nah lihat nih pada jarum avometer ini menunjukkan angka oh dia kita pakai di DC aja ya kalau di AC nah ini kalau pakai DC pengukuran DC ini sekitar 220 volt jadi DC DC tapi gimana ya DC bergetaran getaran eh frekuensinya tidak sinusoida tetapi DC terputus-putus jadi DC impact namanya kalau kita pakai tegangan AC DC yang memang betul dia 24 volt AC tapi kalau kita pakai ukur DC dia 220 volt DC tapi bergetar kita akan coba colokan ya ini pakai charger lama kayaknya wih berapi-api ini kayaknya memunculkan bunga api ya cuma ini kayaknya nggak ngepas banget colokan ini tuh jadi saya harus menyesuaikan dulu kita akan sesuaikan dulu lubang apa sih ini kenapa namanya ini pin konektor AC nya yang bakal kita colokan jadi fungsi alat ini adalah kan untuk menggunakan charger HP rumah di dalam mobil sementara kan di mobil itu nggak ada stop kontak inilah alat yang bakal kita gunakan untuk menyediakan arus daya listrik 220 volt ke di dalam mobil agar kita bisa melakukan pengecasan handphone menggunakan travel charging ini travel charging yang bisa dibawa-bawa tetapi untuk di rumah ya digunakan di stop kontak oke ini kita tinggal tes menggunakan handphone oke ya kita tes DC nya nah kelihatannya dia mengisi kita coba dulu ini apakah akurat konektornya oh bisa ya handphone tapi waduh ini kayaknya on off on off terus drop on drop on on off mati nyambung mati nah di lampu indikator juga tidak stabil coba kita gunakan ini charger HP yang warna putih iya yang warna putih mungkin yang hitam ini udah rusak kalau kita coba pakai yang ini pakai yang putih apakah inverter nya bisa bekerja atau adaptor nya yang charger nya yang bermasalah atau kabelnya ini kita masih coba-coba ya nah kita coba oke kayaknya stabil ya ini di handphone terlihat indikator bahwa dia melakukan pengecasan ya secara stabil berarti ini ini inverter nya bekerja stabil charger nya stabil kabel nya juga connect oke kita bisa lihat pengecasannya oke fungsi alat ini kan tujuannya adalah untuk bagaimana menyediakan tegangan listrik 220 volt agar charger handphone yang ada di rumah kita bisa kita lakukan di mobil oke sampai disini dulu ya edisi kita kali ini dan kemudahan kita bisa bermanfaat salam sehat salam sukses salam bahagia untuk anda semua dimanapun anda berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh